Mudah-mudahan Ada tambahan mungkin Dari Pak Imran Oh ya siapa tuh ada tambahan Dari teman-teman yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat malam Buat Sahabat-sahabat lontra Yang sudah bergabung Tentunya di edisi 54 Di penanggalan 18 Januari 2021 Ya ini merupakan di 2021 ini merupakan Tampilan perdana lontra ya Tapi edisi 54 Dan sebentar akan Akan ada pembahasan S2 penelitian dan evaluasi pendidikan di UNM Dan sekarang Sebagai wakil sekjen Ikatan Guru Vokasi Indonesia atau ICFI Ya sebentar ada pembahasan materinya Yaitu aplikasi sejuta umat Dalam pembuatan video pembelajaran Nah aplikasi sejuta umat itu merupakan aplikasi yang sering digunakan Dan mudah didapat ya Aplikasi ini seperti Seperti Tiktok Kinmaster Telegram Whatsapp Dan sejenisnya Ya Bapak Ibu Anda bisa menggunakan aplikasi sejuta umat Dalam pelajaran Baik sebagai foto Video, dokumen, media, dan lain-lain Ya tentunya Dengan mendengar Judul materi malam ini Pasti penasaran Ya Tenang aja Sebentar akan dikupas tuntas oleh Pak Rahmat Hidayat SPD-YMPDE Dan Sebelum kita masuk Ya Kembali saya sampaikan Bahwa Disini nanti ada dua sesi ya Pertama Sesi Pemaparan materi Dan yang kedua Sebentar ada sesi pertanyaan atau tanya jawab Ya Cara untuk mengajukan pertanyaan Silahkan raise hand Atau klik saja Tanda Gambar tangan Di bawah Dan yang kedua Silahkan kirim Chat di Alpanelis Ya nanti kami akan Membantu untuk menyampaikan Ke Pak Materi Ya dan Saya sendiri Yang sementara tugas Sebagai host Biasa disapa dengan Yayak Sam Ya Dengan nama lengkap Samsyia Eskom Yang bertugas di SMKS Muhammadiyah Sengkang Kapote Wajo Dan kebetulan hari ini Lagi berdomisi Lidisopeng Oke Makasih banyak Waktunya Dan untuk memanfaatkan Waktu Saya persilahkan saja Untuk Kepada Bapak Rahmat Hidayat Untuk Melanjutkannya Silahkan Pak Halo Pak Rahmat Halo Pak Rahmat Siap Ya Ya silahkan Silahkan Pak Di Ambil Ali Oke Makasih banyak Ibu Yayak Sebagai host Atas waktunya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo Bapak Ibu Guru Hebat Oke Merupakan Kebanggaan Tersendiri Bagi saya Diberikan Kepercayaan Untuk Membawakan Sebuah materi Di sebuah Komunitas Yang cukup Terkenal Komunitas Profesi Guru Untuk Kesempatan Malam ini Ada pun Tema yang Akan saya Bawakan Yaitu Aplikasi Sejuta Umat Dalam Pembuatan Video Pembelajaran Pertanyaan Yang muncul Mungkin Dari Bapak Ibu Guru Sekalian Aplikasi Sejuta Umat Ini apa Atau Bagaimana Ibaratnya Kendaraan Avanza Dan Senia Termasuk Kendaraan Sejuta Umat Kenapa Karena Mudah Sekali Ditemukan Begitupun Aplikasi Yang akan Saya Bagikan Kepada Bapak Ibu Sekalian Pada Malam Hari Ini Ini Adalah Aplikasi Yang Sadar Atau Tidak Merupakan Aplikasi Yang Sangat Dekat Dengan Bapak Ibu Guru Oke Langsung Saja Oke Jadi Apa yang Melatar Belakang ini Sehingga Pelatihan Ini Kembali Muncul Atau Webinar Pembuatan Video Pembelajaran Sering Sekali Dilaksanakan Itu Karena Pandemi Yang Masih Saja Berlansung Sehingga Pembatasan Kegiatan Akademik Dan Strategi Proses Pembelajaran Semakin Kita Beragang Dan Memaksa Kita Untuk Mengembangkan Hal Tersebut Jadi Pada Dan Ada Banyak Metode Dan Teknik Yang Dapat Ibu Bapak Guru Lakukan Dan Saya Yakin Dan Percaya Hal Itu Telah Teman Teman Guru Lakukan Namun Terkadang Muncul Sebuah Masalah Karena Tutorial Atau Pelatihan Yang Diberikan Itu Merupakan Hal Yang Sangat Baru Dalam Artian Belum Sempat Kita Membuat Materi Pembelajaran Kita Harus Mempelajari Aplikasi Tersebut Maksudnya Cara Menggunakan Aplikasi Tersebut Di Sini Pada Kesempatan Kali Ini Aplikasi Yang Saya Maksud Aplikasi Sejuta Umat Itu Adalah Microsoft PowerPoint Saya Yakin Dan Percaya Teman Guru Sering Menggunakan Ini Baik Itu Sebelum Pandemi Ini Muncul Terlebih Lagi Pada Saat Saat Sekarang Namun Satu Hal Yang Perlu Saya Beritahukan Kepada Teman Guru Bahwa Aplikasi PowerPoint Ini Ternyata Mampu Melakukan Perekaman Atau Membuat Video Inilah Kemudian Yang Menjadi Selah Bagi Kita Sebagai Pendidik Dalam Mengembangkan Teknik Mengajar Kita Di Masa Pandemi Ini Biasanya Kita Menjalin Komunikasi Dengan Peserta Didik Melalui Beberapa Aplikasi Medsos Seperti WA Classroom Dan Sebagainya Dan Itu Terkadang Memberikan Kita Kendala Apakah Itu Masalah Jaringan Dan Sebagainya Hingga Untuk Melakukan Live Conference Dengan Peserta Didik Itu Sangat Apa Ya Sangat Sangat Menantang Kita Harus Bertarung Dengan Jaringan Kekuatan Jaringan Oke lah Mungkin Kita Sebagai Guru Memiliki Jaringan Yang Bagus Tapi Belum Tentu Dengan Peserta Didik Kita Dengan Adanya Aplikasi Atau Penggunaan Aplikasi Powerpoint Ini Yang Mampu Membuat Video Ini Memudahkan Kita Untuk Membuat Materi Pelajaran Yang Tidak Live Artinya Bisa Kita Simpan Atau Bisa Kita Bagikan Ke Peserta Didik Peserta Didik Tidak Bisa Membuka Secara Langsung Itu Bisa Mereka Buka Ketika Mereka Berada Di Tempat Yang Memungkinkan Seperti Itu Oke Disini Nanti Saya Akan Memperlihatkan Bagaimana Cara Aplikasi Powerpoint Ini Digunakan Untuk Melakukan Perekaman Dan Pembuatan Video Oke Jadi Untuk Membuat Video Pembelajaran Itu Ada Beberapa Hal Yang Perlu Kita Perhatikan Disini Ada Empat Poin Yang Saya Tekankan Yang Pertama Itu Masalah Belegasan Atau Ide Kemudian Analisis Kompetensi Dan Penyusunan Skenario Pembelajaran Ini Merupakan Langkah Pertama Atau Tahap Pertama Yang Harus Kita Persiapkan Untuk Tahap Pertama Ini Ini Bisa Kita Dapatkan Dari RPP Yang Kita Gunakan Dalam Mengajar Jadi Disana Ada Analisis Kompetensi Oke Terus Gagasan Ide Bagaimana Kita Menyampaikan Materi Kemudian Disana Juga Ada Kegiatan Pelaksanaan Pembelajaran Di Kemudian Di tahap Kedua Itu Pembuatan Storyboard Kenapa Harus Ada Storyboard Kembali Lagi Saya Memberitahukan Kepada Teman Guru Bahwa Yang Akan Kita Buat Ini Adalah Video Pembelajaran Artinya Kita Membutuhkan Langkah-langkah Dalam Penyusunan Cerita Ibaratnya Film Ya Ada Beberapa Scan Yang Harus Kita Buat Begitu Pula Dalam Pembuatan Video Pembelajaran Kita Membutuhkan Storyboard Storyboard Inilah Yang Kemudian Menjadi Penuntun Kita Dari Awal Pembuatan Hingga Finishing Seperti Itu Kemudian Di tahap Ketiga Penyiapan Materi Gambar Video Clip Sounds Dan Ibaratnya Kita Berada Di Dalam Kelas Ketika Mengajarkan Sesuatu Terkadang Kita Membutuhkan Benda Atau Alat Di Sekitar Kita Untuk Menyampaikan Apa Yang Menjadi Materi Kita Begitu Pula Dalam Pembuatan Video Ini Kita Membutuhkan Beberapa Hal Yang Mendukung Seperti Gambar Video Clip Kemudian Suara Musik Yang Bisa Menjadi Back Sound Seperti Itu Dan Tahap Terakhir Disinilah Video Making Pembuatan Video Jadi Inilah Keempat Tahapan Awal Yang Harus Kita Persiapkan Dalam Pembuatan Video Pembelajaran Selanjutnya Disini Ada Contoh Skenario Jadi Ini Contoh Scan Ibaratnya Dalam Film Seperti Ini Jadi Kotak Kotak Ini Maksudnya Slide Jadi Kotak Kotak Ini Maksudnya Slide Jadi Slide Pertama Disini Dalam Kurung 5 Ini Maksudnya Bisa 5 Menit Ini Sebagai Contoh Saja Jadi Teman Guru Bisa Menentukan Oh Di Slide Pertama Itu Pembukaan Salam Dan Sebagainya Oh Berapa Durasi Waktu Yang Harus Habiskan Ibaratnya Pembuatan Apa Isi Dari RPP Begitu Oke Kemudian Slide Kedua Apa Slide Ketiga Dan Seterusnya Jadi Beginilah Contoh Skenario Yang Harus Kita Persiapkan Agar Pembuatan Video Kita Ini Lebih Sistematis Begitu Oke Selanjutnya Contoh Storyboard Storyboard Ini Seperti yang Saya bilang Tadi Ini Adalah Penuntun Kita Jadi Dia Berbentuk Tabel Seperti ini Ini Sebagai Contoh Jadi Teman guru Bisa Membuat Yang Sederhana Mungkin Yang Bisa Lebih Mudah Dipahami Ini Sebagai Contoh Saja Jadi Ada Beberapa Kolom Nomor Catatan Terus Tampilan Visual Kemudian Audionya Apa Disini Sebagai Contoh Di Bagian Pertama Waktu 6 Menit Atau 5 Menit Itu Gambar Atau Capture Visual Video Yang Kita Tampilkan Itu Bisa Nama Sekolah Atau Nama Mata Pelajaran Oke Atau Jika Teman Guru Membuat Video Dalam Bentuk Tim Bisa Memunculkan Logo Itu Bisa Logo Sekolah Logo Komunitas Atau Apalah Seperti Itu Kemudian Yang Paling Terakhir Di bagian Audio Itu Musik Atau Instrument Rian Oke Jadi Ketika Teman Guru Membuat Video Pembelajaran Usahakan Musik Yang Digunakan Itu Yang Yang Happy Jangan Musik Untuk Curhat Oke Kemudian Di bagian Kedua Itu Bisa Masuk Ketema Pelajaran Dan Seterusnya Intinya Di Storyboard Ini Kembali Lagi Sama Halnya Dengan RPP Yang Sering Kita Buat Cuma Disini Kita Tidak Tampil Secara Langsung Di Hadapan Peserta Didik Oke Kita Menggunakan Perantara Media Dalam Bentuk Video Seperti Ini Oke Jadi Langsung Saja Untuk Pembuatannya Disini Seperti Biasa Aplikasi PowerPoint Kita Buka Yang ada Di laptop Saya Yakin Semua PC Dan laptop Umur Tahun Berapapun Itu Versi Apapun Itu Memiliki PowerPoint Seperti Ini Namun Saya Ingatkan Kepada Teman Guru Bahwa Fitur Untuk Perekaman Video Itu Tersedia Di PowerPoint Versi 2013 Ke Atas Tapi Jangan Khawatir Kita Punya Trick Untuk Versi Yang Di Bawanya Bagaimana Kita Buat Menjadi Video Oke Jadi Tahapan Pertama Atau Langkah Pertama Ketika Kita Membuka Aplikasi Tampilannya Akan Seperti Ini Di Sisi Kanan Di Sisi Kanan Itu Ada Beberapa Template Yang Bisa Kita Gunakan Jadi Teman 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 Bisa Memilih Yang Default Maksudnya Default Itu Yang Sudah Disediakan Oleh Aplikasi Itu Sendiri Namun Jika Teman Guru Memiliki Gambar Sendiri Background Sendiri Yang Didapatkan Melalui Google Mungkin Atau Hasil Desain Sendiri Mungkin Yang Ingin Memasukkan Logo Atau Apalah Bisa Digunakan Nanti Jadi Disini Teman Guru Silahkan Pilih Templatenya Kemudian Setelah Kita Pilih Nantinya Aplikasi Ini Akan Memberikan View Bahwa Seperti Inilah Tampilan Dari Template Yang Kita Pilih Desain Yang Kita Pilih Selanjutnya Akan Terbuka Seperti Biasa Disini Teman Guru Bisa Mulai Membuat Materi Pembelajaran Mulai Dari Judul Pembuka Kemudian Pendahuluan Brainstorming Dan Terakhir Latihan Bisa Seperti itu Jadi Silahkan Buat Hingga Beberapa Slide Tidak ada Masalah Tergantung Materi Atau Tema Yang Akan Teman Guru Sampaikan Seperti itu Lalu Ini Sebagai Contoh Ini Ada Tiga Slide Jadi Ini Pengantar Nantinya Kalau Teman Teman Mau Atau Waktu Mengizinkan Saya akan Perlihatkan Secara live Bagaimana Cara Membuat Ini Oke Setelah Kita Membuat Seperti Ini Langkah Selanjutnya Kita Pilih Ini Di bagian Atas Saya Perbesar Dulu Oke Apa Kelihatan Jelas Tampilannya Jelas Pak Oh ya Jadi Di bagian Atas Toolbar Itu Ada Beberapa Menu Yang Bisa Kita Pilih Jadi Untuk Melakukan Perekaman Kita Masuk Ke Tombol Atau Kolom Slideshow Oke Di kolom Slideshow Bagian Atas Seperti Ini Oke Kemudian Di sini Setelah Kita Berada Di kolom Slideshow Kita Pilih Record Slideshow Ini Yang Gambar Apa Ini Timer Oke Gambar Timer Di sini Nantinya Muncul Dua Pilihan Start Recording From Beginning Atau Start Recording From Current Slide Jadi Yang pertama Start Recording From Beginning Itu Maksudnya Kita Ingin Merekam Dari Slide Pertama Oke Kita Ingin Merekam Dari Slide Pertama Yang Kita Buat Sedahkan Untuk Pilihan Kedua Recording From Current Slide Slide Ini Contohnya Kita Sementara Membuka Slide 10 Dari Powerpoint Yang Telah Kita Buat Jika Kita Memilih Current Slide Artinya Perekaman Yang Dilakukan Itu Mulai Dari Slide 10 Seperti Itu Oke Jadi Di sini Kita Pilih Yang pertama Start Recording From Beginning Maka Tampilannya Akan Seperti Ini Oke Akan Muncul Jendela Baru Seperti Ini Record Slideshow Di sini Kita Bisa Memilih Apa Yang Ingin Kita Rekam Ada Dua Pilihan Slide And Animation Timing Dan Yang kedua Narasi Ink Ini Maksudnya Powerpoint Menyediakan Fitur Untuk Melakukan Coret Di Slide Yang Kita Buat Dan Laser Pointer Oke Di sini Kita Checklist Keduanya Maksudnya Yang Pertama Slide And Animation Timing Ini Perpindahan Antara Slide Yang Satu Dan Berikutnya Itu Bisa Kita Atur Sendiri Oke Bisa Kita Atur Sendiri Ini Bila Kita Tidak Centang Nantinya Aplikasi Powerpoint Yang Akan Mengaturnya Mungkin Satu Menit Satu Menit Berpindahannya Seperti Itu Makanya Di Sini Kita Centang Kemudian Yang Kedua Gunanya Ini Ketika Kita Ingin Merekam Suara Kita Oke Jadi Pada Saat Kita Memuka Slide Per Slide Tentunya Kita Ingin Memberikan Narasi Apakah Itu Penjelasan Tentang Materi Kita Sambutan Dan Lain Sebagainya Seperti itu Jadi disini Kita harus Mencentang Kedua Kemudian Kemudian Menekan Tombol Start Recording Oke Start Recording Selanjutnya Oke Ketika Kita Menekan Tombol Start Recording Maka Di Pojok Kiri Atas Akan Muncul Pop Up Seperti ini Recording Ini Menandakan Bahwa Proses Perekaman Sudah Berjalan Oke Proses Perekaman Sudah Berjalan Ini Saya Crop Jadi disini Tampilannya Slide Pertama Disini Yang muncul Slide Pertama Cuma Saya Crop Biar Tulisan Ini Jelas Oke Jadi Ini Ini Akan Berjalan Sesuai Dengan Yang Kita Inginkan Seperti itu Setelah Melakukan Perekaman Jadi Teman Guru Disini Tidak Ada Tombol Stop Oke Tidak Ada Tombol Stop Bagaimana Cara Menghentikannya Perekaman Akan Berhenti Sendiri Secara Otomatis Ketika Slide Kita Habis Oke Jadi Ketika Slide Kita Habis Selesai Pada Slide Terakhir Disana Kan Biasa Tertulis End Slide Show Ketika Kita Klik Kembali Kembali Ketampilan Normal Itu Artinya Perekaman Telah Selesai Dan Sudah Terekam Di Aplikasi Sudah Terekam Di Aplikasi Jadi Belum Tersimpan Di PC Atau Laptop Teman Guru Sekalian Oke Baru Tersimpan Di Aplikasi Oke Jadi Sampai Ke Slide Akhir Maka Tampilannya Akan Seperti Ini Oke Tampilannya Seperti Ini Di Slide Pertama Di Pojok Kanan Bawah Itu Akan Muncul Icon Speaker Seperti Ini Icon Speaker Seperti Ini Artinya Pada Slide Pertama Ini Ada Rekaman Suara Teman Guru Sekalian Oke Ada Rekaman Suara Teman Guru Sekalian Sekarang Bagaimana Cara Menyimpan Hasil Rekaman Yang Telah Disimpan Oleh Aplikasi Kedalam PC Atau Laptop Kita Untuk Melakukan Itu Disini Kita Pilih Kolom File Oke Silahkan Teman Guru Klik Kolom File Maka Tampilannya Akan Seperti Ini Oke Tampilannya Akan Seperti Ini Disini Kita Pilih Export Oke Kita Pilih Export Selanjutnya Di Export Itu Akan Muncul Beberapa Pilihan Disini Kita Pilih Create A Video Oke Jadi Informasi Buat Teman Guru Bahwa Selain Membuat Video Aplikasi PowerPoint Itu Bisa Membuat File PDF Oke Untuk Membuat File PDF Teman Guru Bisa Pilih Yang Pertama Create PDF Atau XPS Document Terus Bisa Menyimpannya Kedalam Bentuk CD Handout Dan Sebagainya Disini Change File Type Ini Jika Teman Guru Memilih Itu Nantinya Akan Muncul Untuk Menyimpan Dalam Bentuk Gambar Dan Sebagainya Oke Disini Kita Pilih Create Video Setelah Teman Guru Mengklik Ini Maka Akan Muncul Pilihan Di Sisi Kanan Oke Pilihan Di Sisi Kanan Disini Di Presentation Quality Disini Nantinya Akan Muncul Tiga Pilihan Jadi Saya Perlihatkan Nah Ini Akan Muncul Tiga Pilihan Presentation Quality Disini Yang Pertama Largest File Size Ini Resolusinya Sangat Tinggi Dan Tentu Proses Penyimpanannya Agak Lama Jadi Disini 1920x1080 Kemudian Yang kedua Internet Quality 1280x720 Kemudian Yang paling Terendah Itu 852x480 Nah Kita Pilih Yang Tengah Saja Internet Quality Oke Ini Untuk Jaga-jaga Jika Ada Teman Guru Yang Ingin Mengupload Ke Youtube Terus Mengirimnya Via Whatsapp Sebagaimana Kita Tahu Bahwa WA Whatsapp Itu Memiliki Batasan Untuk Pengiriman File Berbentuk Video Jadi Bisa Kita Perkecil Disini Selanjutnya Di bagian Bawah Use Recorded Timings And Narrations Jadi disini Pilihan Pertama Tadi kan Untuk Tampilan Oke Untuk tampilannya Kemudian Untuk Opsi Kedua Ini Ini Kolom Yang kedua Disini Oke Ini Adalah Pilihan Ketika Teman Guru Ingin Memasukkan Apa Yang Telah Kita Rekam Sebelumnya Oke Apa Yang Telah Kita Rekam Sebelumnya Jadi Tadi kan Teman Guru Telah Membuat Rekaman Narasi Atau Penjelasan Tentang Slide Slide Yang Telah Kita Buat Untuk Memasukkan Rekaman Suara Tersebut Pergerakan Mouse Atau Cursor Kita Terus Pointer Kita Maka Disini Pilihannya Kita Pilih Use Recorded Timings And Narasi Oke Kita Pilih Yang Itu Kalau Teman Guru Memilih Yang pertama Don't Use Recorded Timings Artinya Apa Yang Telah Kita Rekam Sebelumnya Itu Tidak Akan Ikut Di Dalam Video Yang Akan Kita Buat Oke Disini Kita Pilih Use Recorded Timings And Narasi Selanjutnya Di bagian Bawah Ada Tombol Create Video Ini Merupakan Langkah Terakhir Teman Guru Silahkan Klik Create Video Maka Disini Muncul Pilihan Dimana Kita Akan Menyimpan File Video Ini Jadi Kita Beri Nama Dulu Disini Judul Materi Terus Silahkan Cari Folder Dimana Kita Akan Menyimpannya Lalu Ketika Kita Tekan Tombol Save Maka Tampilannya Akan Kembali Ketampilan Awal Bedanya Di bagian Bawah Ini Yang Saya Lingkar Di Berwarna Merah Itu Proses Pembuatan Video Oke Prosesnya Ini Tergantung Namanya Tergantung Kualitas Yang Kita Pilih Tadi Oke Dan Jumlah Slide Yang Kita Buat Seperti Itu Setelah Itu Kita Bisa Mengecek Ini Tadi Saya Simpan Dengan Nama Tes Tes Maka Tampilannya Seperti Ini Tes Tes Oke Ini Sudah Ada Tersimpan Di Laptop Sudah Tersimpan Di Laptop Yang Tadinya Cuma Terekam Di Aplikasi Sekarang Sudah Tersimpan Di Laptop Oke Seperti Itu Jadi Itulah Tahapan Atau Bisa Saya Perlihatkan Contoh Videonya Nantilah Saya Perlihatkan Bagaimana Inilah Tahapan Langkah-langkah Pembuatan Video Menggunakan Aplikasi PowerPoint Jadi Tahap Akhir Ini Bisa Kita Share Melalui Youtube Google Classroom Medsos Apa Itu Whatsapp Facebook Dan lain Sebagainya Oke Saya Kira Itu Sementara Yang Bisa Saya Share Saya Kembalikan Kepada Host Assalamualaikum Wrahatulahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Halo Ibu Yaya Postnya Pindah di Pak Aris Halo Bu Yaya Aktifkan Mikrofon Halo Bu Yaya Oke Baik Sambil Sambil Menunggu Ibu Yaya Mungkin Ada Beberapa Pertanyaan Yang Akan Diberikan Oleh Narasumber Kita Terima Kasih Pak Rahmat Saya Ketik Pertanyaannya Di Question And Answer Atau Chat Ke Para Yang Ditujukan Ke All Panelists Jangan Di Private Ya Untuk Pertanyaannya Halo Pak Aris Hostnya Ada Di Bapak Iya Oke Ini Lagi Pertanyaan Pak Masuk Sesi Tanjok Oke Oke Baik Untuk Pertanyaan Pertama Oke Ini Dari Bu Noraisya Noraisya Oh Ya Soft Copy Materi Ada Di Link Administrasi Lontara ADM Lontara 54 Untuk Soft Copy Dan Bagi Para Perserta Yang Ingin Donasi Yang Ingin Donasi Berapapun Itu Kami Akan Terbitkan Atau Generate Sertifikatnya Melalui Link ADM Lontara 54 Oke Halo Pak Aris Sudah Monitor Bisa Alihkan Ke Ibu Saleh Lebeharia Halo Bu Yaya Ya Halo Oke Baik Sudah Ada Bu Saya Ambil Kembalikan Ke Bu Yaya Silahkan Bu Yaya Sudah Masuk Di Sesi Pertanya Bu Ya Sudah Oh Ya Baik Bapak Ibu Yang Ingin Mengajukan Pertanyaan Silahkan Raise Hand Klik Tanda 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 Namanya Itu yang Tanda Gambar Gambar Tangan Untuk Raise Hand Atau Silahkan Kirim Melalui Chat Panelist Ini Ada Dari Siapa Ya HS Ijin Bertanya Silahkan Di Raise Hand Pak Atau Ibu Supaya Host Bisa Mengaktifkan Mikrofonnya Saya Coba Siapa Ya Ibu Has Mawati Atau Ibu Has Rida Siapa Yang Di Panelist Chat Panelist Ingin Bertanya Silahkan Oh ya Bu Ika Ini Raise Hand Mana Ya Kayaknya Tidak ada yang Raise Hand Oh ini Ada Pak Yudianto SM Sudah Ada yang Raise Turun lagi Tangannya Ya Karena Ada Di chat Panelist Yang Ingin Mengajukan Pertanyaan Tapi Saya Tidak Lihat Ada Raise Hand Ya Silahkan Angkat Jadi Bapak dan Ibu Yang Ingin Mengajukan Pertanyaan Bisa Raise Hand Tadi Pak Yudianto Raise Ini ada Pak Hermansyah Gimana Pak Aris Bisa aktifkan Mikrofonnya Pak Hermansyah Ya Halo Halo Pak Aris Nah ini Ada Pak Safaruddin Marpaung Siapa ya Yang Ya Halo Selamat malam Sambil Ya Halo Selamat malam Pak Silahkan Pak Mohon maaf Sebelumnya Saya cuma ingin Bertanya Topik kita Malam hari ini Yang saya baca Siang di browser Aplikasi sejuta umat Bukan Iya Betul Aplikasi yang Dapat digunakan Dan mudah Aplikasi ini Seperti TikTok Kain Master Telegram Whatsapp Dan sejenisnya Seperti itu Iya Tadi sudah dijelaskan Beberapa Pemaparanya Dari Pak Rahmat Ya silahkan Pak Oke Kalau seperti itu Mungkin pertanyaannya Sedikit Jauh dari Topik Tapi masih berhubungan Dengan aplikasi Ya Mohon maaf Kalau mungkin Pertanyaannya Kurang mengena Pertama kali Saya ucapkan terima kasih Dan saya perkenalkan Diri saya Saya Sambil Dari Kota Tanjung Balai Sumatera Utara Oh iya Ya Langsung ke inti Pertanyaannya Ya silahkan Pak Ya Untuk aplikasi TikTok Mohon Pencerahan Dan komentar Juga Opini Dari narasumber Ataupun Dari teman-teman lain Saya mencoba Menggunakan Aplikasi TikTok ini Dalam Pembelajaran Dan berencana Untuk membuat Penelitian Tindakan Kelas Sebelumnya Saya perkenalkan Saya adalah Guru Bahasa Inggris Di SMA Jadi judul Rencangan Penelitian Tindakan Kelasnya Akan saya buat Upaya Peningkatan Kemampuan Pemahaman Bahasa Inggris Mungkin topiknya Nanti saya Perjelas Nantinya Dalam pemikiran saya Melalui Aplikasi TikTok Yang ingin Saya minta Diberikan Katakan Pencerahan Opini Atau Masukan Bagaimana Saya Memampatkan TikTok Ini Nanti Dalam PTK Itu Sebagai Media Pembelajaran Yang Sudah Pernah Saya Coba Lakukan Dan Pernah Saya Lihat Juga Orang Lain Mengaplikasikannya Katakanlah Materinya Misalnya Teks Eksplanasi Lalu Siswa Menjelaskan Teks Eksplanasi Tersebut Melalui Media TikTok Ataupun Siswa Menuliskan Menuliskan Melalui Media TikTok Jadi Dia Disebutkan Muncul Tulisan Teksnya Apa itu Teks Eksplanasi Kemudian Apa Tujuan Dari Teks Eksplanasi Apa Bagian Dari Teks Eksplanasi Dan Seterusnya Dan Contoh Contoh Judulnya Kalaupun Dia Melalui Suara Dijelaskannya Dalam Bahasa Inggris Apa Itu Juga Teks Eksplanasi 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 Teks Generic Structure Kemudian Juga Ciri-ciri Language Speakers Dan Contoh Contoh Judulnya Dalam Bahasa Inggris Mungkin Ada Masukan Atau Pencerahan Agar Aplikasi TikTok Ini Yang Saya Coba Dalam Media Pembelajaran PTK Tersebut Menjadi Lebih Bagaimana Saya bilang Bahasanya Lebih Bagus Lebih Baik Sehingga Benar-benar Tercapai Tujuan Pembelajarannya Dan juga Bagaimana Pemahaman Kognitifnya Masuk kepada Ranah Penggunaan Secara Hots Artinya Bukan Bukan Aplikasinya Bukan Terlalu Rendah Pada Siswa Untuk Paham Mohon Mohon Maaf Oke Saya Lampas Tapi Saya Yakin Narasumber Dan Teman-teman Lain Bisa Menanggapi Atau Memahami Dari Pertanyaan Tersebut Terima Kasih Oke Pak Rahmat Bapak Rahmat Ingin Langsung Jawab Atau Ambil Lagi Satu Pertanyaan Tergantung Hots Oke Kalau Begitu Saya Kasih Kesempatan Kepada Pak Siapa Tadi Silahkan Pak Aris Silahkan Diaktifkan Lainnya Pak Hermansah Baru Nanti Dilanjutkan Sama Bapak Pemateri Halo Pak Aris Halo Sudah Sudah Oh Silahkan Selamat Malam Perkenalkan Saya Hermansyah Dari Sebati Kaltara Menarik Sekali Materi Yang Disampaikan Pada Malam Hari Salam Kenal Buat Narasumber Salam Pak Yang Ingin Saya Tanyakan Terkait Tadi Waktu Di Dalam Penampilan Slate Perslate Itu Pak Pengaturannya Itu Bisa Dicontohkan Langsung Untuk Waktu Perslatenya Berapa Lama Yang Ditampilkan Karena Tidak Semuanya Selat Itu Sama Waktu Yang Harus Ditampilkan Mungkin Ada Yang Agak Panjang Sedikit Materinya Atau Gambarnya Lumayan Ramai Mungkin Itu Harus Lebih Lama Lagi Ditampilkan Mungkin Itu Yang Pertama Terus Yang Kedua Untuk 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 Hasil Resolusi Video Atau Setelah Maksudnya Di Mana Baik Apakah Dia Landscape Atau Apa Ya Ukuran Kan Ada 6 Banding 9 Itu Biasanya Video Video Itu Sudah Ada Pengaturan Itu Mungkin Itu Yang Kedua Pak Bisa Ditangkap Pak Siap Siap Oke Terima kasih Salam Kenal Semua Buat Mersumber Ya Salam Kenal Kembali Silahkan Pak Dijaw Langsung Saja Pak Oke Terima kasih Host Bismillahirrahmanirrahim Untuk Pertanyaan Pertama Teman Kita Dari Sumatera Jadi Model Pembelajaran Menggunakan Aplikasi TikTok Itu Ada Beberapa Hal Yang Perlu Diperhatikan Pertama Artinya Sebelum Kita Mulai Paling Tidak Kita Tahu Durasi Video Yang Disediakan Oleh TikTok Itu Berapa Lama Oke Jadi Menurut Pemahaman Saya Itu Berkisar Satu Menit Paling Lama Artinya Inilah Yang Kemudian Menjadi Dasar Bagi Teman Guru Untuk Menyampaikan Materi Kita Melalui Aplikasi Tersebut Jadi Tadi Di slide Saya sudah Tampilkan Bahwa Dalam Membuat Video Pembelajaran Itu ada Beberapa Tahapan Yang harus Kita Persiapkan Artinya Kita harus Membuat Storyboard Terlebih dahulu Atau Perslidenya Di sini Ketika Kita Hubungkan Dengan PowerPoint PowerPoint Itu kan Waktunya Tidak Terbatas Untuk Perslidenya Sedangkan TikTok Itu Kalau tidak Salah Satu Menit Paling Lama Videonya Seperti Itu Inilah Yang Kemudian Menjadi Dasar Kita Untuk Membuat Storyboard Scan Dalam Video Atau Dalam Durasi Satu Menit Apa Yang Bisa Kita Sampaikan Oke Jadi Teman Guru Harus Perhatikan Jangan Sampai Apa Yang Kita Sampaikan Berupa Narasi Atau Demonstratif Dari Kita Dalam Video Tersebut Itu Melebihi Durasi Yang Disediakan Karena Hasilnya Tentunya Akan Sangat Berpengaruh Seperti Itu Kemudian Bagaimana Cara Menampilkannya Apakah Kita Harus Contoh Tadi Teks Pembelajaran Teks Yang Anggaplah Teks Deskritif Atau Apalah Sebagainya Dalam Pembelajaran Bahasa Itu Kita Tidak Munculkan Keseluruhannya Jadi Dalam Penggunaan Video Mungkin Saran Saya Baiknya Ketika Kita Mengajarkan Sebuah Materi Itu Lebih Banyak Menggunakan Narasi Oke Lebih Banyak Menggunakan Narasi Kalaupun Itu Memberikan Penjelasan Tentang Aturan Membuat Teks Itu No problem Jadi Saya Kira Ketika 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 Menggunakan TikTok Kita Bisa Memasukkan Beberapa Animasi Berupa Teks Dan Sebagainya Itu Bisa Kita Manfaatkan Juga Tapi Ingat Itu Terbatas Sangat Terbatas Pada Aplikasi TikTok Tersebut Dan Mengenai Rencana Teman Kita Ini Saya Sangat Tertarik Sangat Apa ya Bersemangat Ingin Mencoba Karena Saya Sering Melihat Beberapa TikTokers Yang Menyampaikan Apa ya Pesan-pesan Motivasi Melalui Aplikasi Ini Dan Itu Sungguh Menarik Sangat Menarik Jadi Kenapa Tidak Kita Coba Dalam Penyampaian Materi Kemudian Mengajak Peserta Diri Melakukan Hal Sama Ketika Menyerahkan Tugas Mereka Sekira Itu Yang Bisa Saya Berikan Semoga Tidak Cukup Dan Teman Guru Kita Tetap Bersemangat Mencari Tahu Atau Mencari Lebih Tentang TikTok Ini Kemudian Untuk Pertanyaan Kedua Jadi Durasi Per slide Seperti yang Saya Senggung Barusan Itu Tidak Terbatas Pak Jadi Tidak Terbatas Lama Tampilan Slide Itu Tergantung Narasi Kita Penjelasan Kita Tentang Apa yang Kita Munculkan Pada Slide Tersebut Jika Banyak Gambar Itu Tentunya Kita Harus Jelaskan Satu Per Satu Jadi Tergantung Jadi Tidak Ada Batasan Bahwa Cuma Satu Menit Dua Menit Tidak Itu Tergantung Bapak Ibu Guru Berapa Panjang Narasi Atau Penjelasan Yang Akan Teman Guru Sampaikan Pada Satu Pada Satu Slide Tersebut Jadi Tidak Ada Batasan Kemudian Untuk Kualitas Itu Kualitas Di Bagian Akhir Tadi Yang Saya Tampilkan Di Bagian Akhir Ketika Kita Melakukan Proses Saving Oke Kita Pilih Export Kemudian Pilih Video Oke Pilih Video Di Sisi Kanan Itu Ada Dua Kolom Yang Harus Kita Pilih Yang Pertama Kolom Pertama Itu Ketika Kita Klik Akan Muncul Tiga Pilihan Itu Berhubungan Dengan Kualitas Video Kualitas Video Kita Oke Kalau Mau cari Aman Kita pilih Yang Kedua Yang Medium Yang Khusus Untuk Internet Penggunaan Internet Oke Untuk Untuk Kolom Kedua Kolom Kedua Disitu Gunanya Untuk Pilihan Apa Yang Telah Kita Rekam Pada Pada Saat Proses Perekaman Penjelasan Penyampaian Narasi Seperti Itu Jadi Saya kira Itu Pak Jadi Yang Pertama Itu Tidak Terbatas Unlimited Untuk Tiap Slide Tergantung Kita Mau Berapa Lama Terus Proses Penyimpanannya Itu Di Bagian Export Untuk Kualitas Video Kita Pilih Yang Internet Atau Yang Medium Seperti Itu Oke Sekira Itu Terima Kasih Saya Kembalikan Ke Host Ya Demikian Tadi Penjelasan Dari Bapak Rahmat Ya Mudah Mudahan Sahabat Kita Yang Dari Sumatera Mudah Mudahan Sudah Dipahami Ya Dan Di Room chat Ada Bapak Siapa Ya Ada Nah Ini Ada Tadi Pak Teguh Durasinya Tidak Terbatas Sudah Terjawab Juga Tadi Bu Moderator Bisa Menanggapi Ya Selanjutnya Ya Halo Ya Bisa Menanggapi Sedikit Bu Ya Halo Ya Bisa Menanggapi Sedikit Silahkan Pak Silahkan Yang Saya Yang Silahkan Pak Yang Pertanyaan Kedua Tadi Sudah Terjawab Bu Yang Yang Pertama Ini Maksud Saya Ada Nggak Kita Bisa Mengatur Perseret Itu Kita Ngatur Waktunya Berapa Lama Kita Inginkan Gitu Ada Nggak Untuk Pengaturan Perseret Tadi Kan Disampaikan Tidak Terbatas Nah Yang Maksudnya Apakah Ada 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 Pengaturan Perseret Apakah Ada Perseret 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 Atau Silahkan Pak Jadi Begini Pak Untuk Pengaturan Default Atau Bawaan Aplikasi Itu Ada Jadi Di bawah Kolom Pilihan Masukkan Rekaman Suara Atau Tidak Proses Penyimpanan Ketika kita Mau Menyexpor Itu Ada Durasi Perpindahan Slide Ini Transisi Transisi Dari Satu Slide Ke Slide Selanjutnya Mungkin 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 Bisa Di Dishare Oke Saya Mungkin Bisa Diperhatikan Pak Oh Iya Jadi Anggaplah Slide ini Di Slide ini Yang saya Mau Jadikan Video Jadi Saya Perlihatkan Baru Ya Supaya Tidak Terlalu Lama Saya Buat File File Baru Oke Anggaplah Ini Kita Pilih Barang Kita Pilih Desainnya Dulu Anggaplah Ini Buka Buka Jadi Sempat Ya Tadi Oke Ini Kita Punya Tiga Slide Saya Akan Perlihatkan Bagaimana Cara Melakukan Perekaman Untuk Aplikasi Kemudian Proses Pengesporan Menjadi Video Jadi Untuk Perekaman Kita Masuk Slideshow Di sini Kolom Slideshow Kemudian Record Slideshow Kita Klik Di sini Kita Pilih Start Recording From Beginning Oke Kita Klik Maka Akan Muncul Pop Up Seperti Ini Ini Kita Biarkan Tercentang Agar Slide Kita Terekam Dan Perpindahan Slidenya Juga Terekam Kemudian Yang kedua Narasi Yang Kita Berikan Atau Keluarkan Terekam Terekam Kedua Jadi Untuk Uji Coba Satu Yang Pertama Kita Harus Oke Yang Kedua Kembali Kita Oke Dan Yang Ketiga Kita Oke Lagi Kemudian Kemudian Slide Yang Ketiga Uji Coba Kedua Itu Yang Pertama Oke Yang Kedua Oke Lagi Dan Yang Terakhir Tetap Oke Nah Untuk Memberhentikan Proses Perekaman Itu Akan Otomatis Ketika Slide Kita Habis Atau Berakhir Jadi Disini Tidak Ada Tombol Stop Di Pojok Kiri Atas Hanya Ada Tombol Pause Oke Jadi Untuk Jadi Ketika Kita Habiskan Slide Atau Slide Kita Telah Selesai Maka Proses Perekaman Akan Otomatis Berhenti Jadi Disini Saya Akan Klik Oke Ini Sudah Berhenti Maka Ini Sudah Terekam Jadi Sudah Tersimpan Di Dalam Aplikasi Oke Ini Kalau Kita Tampilkan Di Slideshow Kembali Oke Slideshow Kembali Secara Manual Maka Ini Akan Memiliki Suara Oke Jadi Selanjutnya Kita Masuk Ke Proses Perekaman Jadi Tadi Di Tiap Slide Itu Tidak Ada Durasi Tertentu Ya Untuk Setiap Slide Jadi Tergantung Narasi Yang saya Sampaikan Atau Penjelasan Yang saya Sampaikan Untuk Tiap Slide Untuk Proses Penyimpanan Kita Masuk Ke Kolom File Seperti Ini Kita Klik File Kemudian Export Create Video Di Sini Presentasi Quality Jadi Kualitas Presentasi Kita Pilih Medium Atau Internet Quality Anggaplah Video Yang kita Buat Ini Nantinya Akan Kita Upload Ke Youtube Kita Pilih Internet Quality Kemudian Disini Defaultnya Use Recorded Timings And Narasi Jadi Kita Gunakan Yang Gini Saja Oke Lalu Di bagian Bawah Second Spend On Each Slide Disini Defaultnya 5 detik Sorry ya Tadi Saya Sebut 5 Menit Jadi Disini 5 detik Ini Maksudnya Second Jadi Detik Yang Dihabiskan Untuk Perpindahan Antarslide Jadi Kolom Yang Ada Disini Ini Pengaturan Perpindahan Antarslide Oke Nah Setelah Kita Atur Disini Terakhir Kita Pilih Create Video Ingat Teman Guru Slide Yang Kita Buat Itu Bisa Kita Beri Animasi Bisa Kita Beri Transisi Oke Tergantung Bapak Ibu Guru Sekalian Mau Yang Seperti Apa Oke Sekarang Kita Create Video Kita Tunggu Nah Disini Kita Oke Jadi Namanya Uji Coba Saja Nama Videonya Uji Coba Saya Simpan Di Video Oh Ya Tidak Ada Nama Yang Sama Save Oke Di Bagian Bawah Disini Ini Adalah Proses Penyimpanan Cuman Guru Bisa Lihat Jadi Untuk Proses penyimpanan Itu Tergantung File Yang kita Buat Atau Berapa Slide Yang kita Buat Dan Yang Pasti Performa Dari Laptop Teman Guru Sekalian Juga Ya Bagaimana Proses Renderingnya Dan Lain Sebagainya Dalam Pembuatan Video Berarti Kalau Slide Renderingnya Lama Juga Ya Pak Sebenarnya Tidak Bu Cuma Karena Ini Ada Beberapa Aplikas Yang Terbuka Dan Sementara Oh Ya Seperti Itu Jadi Biasanya Saya Offline Membuat Seperti Ini Nanti Kalau Sudah Jadi Melalui Pengeditan Lagi Di Filmora Kemudian Upload Ke Youtube Oke Sekarang Kita Ini Sudah Selesai Proses Pembuatan Videonya Kita Cek Hasilnya Ini Uji Coba Nah Tadi Disampaikan Bahwa Rekaman Bisa Merekam Apa Yang Kita Tulis Langsung Di Slide Bolehkah Diberikan Sedikit Contoh Mungkin Ini Yang Diperhatikan Sekarang Sama Ya Pak Oh Ya Nanti Saya Perlihatkan Oh Lain Juga Ya Ya Buat Bapak Ibu Yang Mengajukan Pertanyaan Di Chat Panelist Ya Mohon Tersabar Dan Yang Lagi Sabar Ya Kita Tunggu Proses Yang Sementara Dipraktikan Oleh Bapak Rahmat Jadi Ini Hasil Videonya Oke Itu Hasil Videonya Kemudian Untuk Corat Coret Di Slide Itu Ketika Kita Melakukan Perekaman Di Aplikasi Seperti Ini Itu Akan Ikut Terekam Bu Jadi Teman Guru Coretan Yang Kita Buat Itu Akan Ikut Terekam Jadi Disini Kan Ada Fitur Untuk Itu Di Di Pojok Kiri Bawah Kita Pilih Gambar Pena Sini Ada Pilihan Mau Pake Pointer Pen Atau Highlighter Anggaplah Kita Pake Pen Warna Merah Jadi Ketika Kita Melakukan Coretan Seperti Ini Itu Nantinya Akan Ikut Terekam Seperti Itu Ini Akan Ikut Terekam Tapi Ingat Pada Saat Ini Aktif Untuk Memindahkan Slide Maka Kita Kita Menggunakan Tombol Panah Pada Kursor Seperti Itu Ya Oke Saya Kira Itu Jadi Itu Kalau Kita Mau Tampilkan Ceretan Bu Ya Seperti Kalau Kalau Ini Yang Pertanyaan Tadi Pak Kalau Misalnya Bisa Merekam Itu Apa Yang Kita Langsung Disle Boleh Diberikan Sedikit Contohnya Bisa Bisa Kita Coba Jadi Sebelumnya Saya Informasikan Jadi Untuk PowerPoint Itu Ada Dua Cara Perekamannya Jadi Perekaman Secara Langsung Disle Kemudian Bisa Melakukan Perekaman Langsung Ke Layar Jadi Bukan Cuma Apa Yang Ditampikan Di PowerPoint Tapi File Lain Pun Bisa Kita Rekam Jadi Kita Coba Yang Coret Coret Tadi Oke Ini Sudah Mulai Terekam Kita Tes Dulu Anggaplah Seperti Ini Oke Kemudian Selanjutnya Kita Coba Lagi Kemudian Seperti Ini Oke Wah Jadi Koper Oke Kemudian Kita Coba Simpan Oke Internet Quality Recorded Timing Scenerasi Create Video Sini S Cret Cret Rekam Atau Tidak Tes Kita Tunggu Prosesnya Dulu Tunggu Ya Kalau Prosesnya Ini Cepat Ya Ya mana tadi SC dimana tadi ini di dokumen kita lihat dulu nah ini tes coret kita lihat apakah coretannya muncul atau tidak oke oke jadi itulah hasil rekaman videonya jadi apa yang kita munculkan pada saat proses perekaman aplikasi itu akan muncul teman guru sekalian jadi kita melakukan coretan atau tulisan atau highlight tentang satu kalimat atau satu kata pada slide itu bisa akan ikut rekam jadi seperti itu saya kembalikan ke host ya artinya setiap pergerakan yang dilakukan itu tetap terekam ya Pak iya iya penuhi mudah-mudahan sudah di berbeda di sini berbeda di sini Berapapun nilainya Silahkan Gak please Salah ketukung gitu ya Di Diplomba Bu Yaya suaranya putus-putus Ya Saya kira cuma sayang dengar begitu Halo Masih putus-putus Bu Yaya Diambil alih dulu Karena disini Sudah bagus Kalau mau diambil alih Sudah bagus Cepat sekali Kalau mau diambil alih Mungkin diambil alih Oke baik Untuk para partisipan Yang hadir pada malam hari ini Jangan lupa untuk donasi Untuk berapapun Jumlah donasi yang Bapak dan Ibu Transfer ke rekening Igi Sulbar Igi Apa ya Igi Sulbar Akan kami terbitkan Generate sertifikatnya Kemudian Ada permintaan nih Pak Di link Youtube Apakah berkenan jika Membuat kegiatan Untuk pendalaman materi lagi Pak Untuk ini Silahkan langsung jawab dulu Pak Untuk Pertanyaan dari link Youtube Silahkan Pak Rahmat Oh Siap Insya Allah siap Oke nanti kita Buat schedule baru lagi ya Bapak dan Ibu Akan diinformasikan Lebih lanjut Pelatihan Tentang Pembuatan Media Video pembelajaran Sejuta umat ini Baik Ada lagi pertanyaan Pak Yudianto ini tadi sudah ya Ibu Yaya Pak Saleh Oke Pak Saleh Saya cek lagi di room chat Apakah ada pertanyaan Untuk Bapak dan Ibu yang Ingin Bertanya Kepada Ralsumber Secara langsung Bisa klik Raise hand Atau juga Bisa ketik di kolom chat Yang ditujukan kepada All panelist Oke baik Ada pertanyaan Gimana sih ngirim Screenshot bukti transfernya Untuk mengirim Screenshot bukti transfernya Silahkan Bapak dan Ibu Bergabung di Grup Lontara 5 Chat Salah satu admin Di sini Kami sudah membagikan Link grup WhatsApp Untuk Lontara Silahkan bergabung ke Link Grup WhatsApp Lontara Kemudian silahkan chat Ke salah satu admin Lontara Bapak dan Ibu Untuk penerbitan E-sertifikatnya Akan kami Terbitkan Setelah Materi ini selesai Gimana Bapak dan Ibu Silahkan jika ada Mesti ada pertanyaan Terkait Materi dari Pak Rahmat Oke Pak Rahmat ada pertanyaan Bagaimana cara Membuat Apa ini ya Objek yang ada di PowerPoint Bergerak pada saat kita Merekam video secara langsung Di PowerPoint Pak Rahmat Silahkan dijawab Pak Rahmat Oke terima kasih Ibu Jadi pada dasarnya Proses perekaman itu Sama dengan Proses pembuatan Tanpa perekaman Pada PowerPoint Jadi kalau Teman guru Biasa membuat Presentasi Menggunakan PowerPoint Dengan Beragam animasi Itu nantinya Akan bergerak Oke Sewajarnya Atau sesuai aslinya Cuma bedanya Pada saat perekaman Apa yang kita tampilkan Itu akan terekam Disitu saja bedanya Jadi Mau pakai animasi yang Bagaimana Kemudian musik latar Itu akan terekam semua Bedanya cuma disitu Satu terekam Satu tidak Mungkin kebiasaan kita Selama ini Cuma Presentasi secara offline Tanpa membuat Atau Mengekspor Slide kita Kedalam bentuk video Jadi Pada dasarnya Tidak ada yang berubah Jadi Kita cuma menambahkan Artinya Kita cuma Apa ya Menjadikan slide kita Menjadi video Jadi kalau Teman guru Memasukkan animasi Pergerakan objek Itu Nantinya akan bergerak Normal Jadi Tidak ada batasan Bahwa Ketika kita ingin Membuatnya Menjadi sebuah video Maka Animasi Atau transisi Itu tidak bisa digunakan Itu salah Jadi kita Kita tetap bisa Menggunakan itu Semua Sekiranya itu Bu Ya jadi Sangat banyak sekali Fungsi dari PowerPoint ini Ya Pak Rahmat Ya apalagi Sudah mengupdate Aplikasinya Ke PowerPoint yang terbaru Oke Ini ada Sebenarnya ada link Youtube Dari Narasumber kita Tentang video Tutorial Materi Yang telah diberikan Pada malam hari ini Mungkin Pak Rahmat Bisa share Di kolom chat Link Youtube Link Youtube Bapak Iya Jangan lupa Subscribe ya Dan like Jadi saya Masukkan di Kolom chat Iya bisa kirim ke saya Atau Alpanelist Juga boleh Nanti kami teruskan Pak Oke Baik Bapak dan Ibu Sekali lagi Saya ingatkan Untuk Ingin Mendapatkan E-certifikat Webinar Kami Silahkan Bapak dan Ibu Donasi Berapapun Seikhlasnya Akan kami terbitkan Materi Pada malam hari ini E-certifikatnya E-sep Untuk Daftar Hadi Dan link Download Sertifikat Di folder Yang telah kami Bagikan di grup Untuk Bapak dan Ibu Sudah yang sudah Donasi Bisa Chat Salah Satu admin Di grup WA Lontara Lima Baik Apakah sudah ada Link Youtube-nya Pak Jadi saya Cuma Kirim nama Channel-nya saja Bu Jadi Oh boleh Atau bisa Di-share screen Pak Channel Youtube-nya Supaya teman-teman Bisa Langsung Screenshot Oke Iya Jadi Untuk Materi Dari Pak Rahmat Tentang Powerpoint Bisa Bapak dan Ibu Lihat di channel Youtube Narasumber kita Jadi Bapak Ibu Bisa melihat Di channel ini Disini ada beberapa Tutorial Khususnya untuk Pembuatan video Pembelajaran Menggunakan Beberapa Aplikasi Jadi Silahkan Bagi Teman guru Yang ingin Berbagi ilmu Atau ingin Belajar Kita bisa Berbagi disini Sharing disini Jadi Mulai Pembuatan Ujian online Kemudian Pembuatan Video animasi Oke Pembelajaran animasi Jadi disini Ada beberapa Mungkin Tidak terlalu Sempurna Tapi insyaallah Bermanfaat Oke Jadi Nama channelnya Smart 81 Channel Oke Silahkan Teman guru Cek Jangan lupa Dukung Dengan cara Subscribe Sekiranya itu Bu Baik Terima kasih Sangat Bermanfaat Sekali Materinya Pada malam Hari ini Namun Ada pertanyaan Lagi Tentang Powerpoint Ini Mana tadi ya Baik Pertanyaannya Adalah Jika Kita Mau Selipkan Notenya pak Catatan Kecil Di powerpoint Pada saat Perekaman Apakah Ikut juga Catatan Kecil Di powerpoint Itu Tampilannya Mungkin ya pak ya Kalau Merekam Layar Di powerpoint Silahkan pak Oke Jadi Pada aplikasi Powerpoint Disitu kan Ada pengaturan Disitu kan ada pengaturan Untuk Menampilkan slide Kepada peserta Disana nanti akan ada pengaturan Untuk presenter Untuk menampilkan catatan Untuk presenter Dan Itu tidak akan Muncul Tidak akan Ikut rekam Jadi yang direkam Jadi yang direkam oleh Powerpoint Cuma tampilan Slide Saja yang kita Buat Jadi Jika kita Merubahnya ke Presenter view Pada saat Presenting Atau Persentase Maka Catatan yang kita Buat Atau Narasi yang kita Tuliskan di Kolom note Itu Itu tidak akan muncul Seperti itu bu Baik Ini ada permintaan Pak Untuk Divideokan Tata Caranya Untuk Presenter view Pak Silakan Pak Oke Saya share dulu Mana Tor Poin Oke Anggaplah Ini Yang tadi Kita Masukkan Note Catatan Anggaplah Disini Skrip Yang akan Kita ucapkan Anggaplah Salam Kemudian Tanya Kabar Oke Kemudian Slide kedua Kita kasih note Beri Penjelasan Tentang Uji Coba Satu Kemudian Di slide ketiga Beri Penjelasan Tentang Uji Coba Dua Oke Anggaplah Yang kita buat Seperti ini Ya Sekarang Kita Akan Rekam Mulai Dari Pertama Oke Jadi Tampilan Awalnya Akan Seperti ini Bu Jadi Teman-teman Guru Tampilan Awalnya Seperti ini Ingat Ini Mulai Terekam Makanya Disini Kita Rubah Menjadi Show Printer view Presenter view Ternyata Tidak Aktif Bu Jadi Fitur Untuk Menampilkan Note Kita Itu Tidak Aktif Jadi Pertanyaan Ibu Mengenai Note Kita Terekam Atau Tidak Itu Tidak Karena Pada Saat Proses Perekaman Video Di Aplikasi Ini Apa Yang Telah Kita Jadi Catatan Itu Tidak Akan Muncul Seperti Ini Untuk Itu Video Yang Akan Kita Buat Kita Lakukan Dengan Cara Yang Kedua Bu Jadi Cara Yang Kedua Tetap Menggunakan Aplikasi Powerpoint Jadi Cara Yang Pertama Ini Tidak Muncul Jadi Kita Gunakan Cara Yang Kedua Di Sini Kita Masuk Ke Kolom Insert Jadi Ini Ilmu Baru Lagi Beda Dari Yang Tadi Jadi Kita Pilih Insert Kemudian Pilih Yang Paling Kanan Screen Recording Screen Recording Ini Kita Klik Seperti Ini Nah Nantinya Tampilan Layar Kita Akan Kabur Seperti Ini Kemudian Kursor Kita Berubah Menjadi Icon Plus Seperti Ini Disini Kita Buka Powerpoint Kembali Jadi Aplikasi Powerpoint Kita Sebelumnya Kita Tarik Seperti Ini Ini Maksudnya Untuk Membuat Area Yang Akan Kita Rekam Oke Membuat Area Yang Akan Kita Rekam Nah Kemudian Kita Kembali Ke Powerpoint Seperti Ini Jadi Caranya Agar Catatan Yang Telah Kita Muncul Itu Kita Tampilkan Secara Yang Biasa Dengan Cara Yang Biasa Jadi Kita Pilih Ini Yang Icon Di Bawah Ini Dekat Ini Zoom Di Pojok Kanan Bawah Slideshow Atau Bisa Masuk Ke Slideshow Kemudian Pilih Yang Paling Kiri From Beginning Kita Coba Klik Seperti Ini Maka Akan Muncul Seperti Ini Sorry Sorry Kenapa Bisa Oh Ini Ada Rekaman Suaranya Ini Kita Delete Dulu Ini Kita Delete Dulu Tadi Ini Sudah Sudah Terekam Suaranya Jadi kita Delete Dulu Oke Kita Mulai dari Awal From Beginning Kita pilih From Beginning Jadi kita Klik Ini Kemudian Pilihan Di bawah Di sini Di pojok Kiri bawah Silahkan Teman Guru Pilih Titik Tiga Oke Titik Tiga Kemudian Pilih Show Presenter View Show Presenter View Oke Setelah Muncul Di sini Kan Di sebelah Kanan Itu Muncul Catatan Yang telah Kita Buat Ini Kemudian Kotak Merah Yang Kita Buat Ini Kita Posisikan Menutupi Slide Yang telah Kita Buat Oke Jadi Di bagian atas Menu Ini Sorry Nah Ini Kita pilih Select Area Kemudian Kita Select Tampilan Dari Slide Saja Seperti Ini Oke Artinya Hanya Ini Yang Akan Terekam Oleh PowerPoint Oke Sekarang Kita Kembali Dulu Ke Slide Pertama Ini Slide Pertamanya Untuk Merekam Untuk Merekam Fitur Yang Ada Di Atas Ini Kita Klik Record Ini Yang Berwarna Kamera Oke Disini Ada Pilihan Stop Select Area Disini Audio Ini Kita Aktifkan Jika Teman Guru Ingin Merekam Suara Oke Ini Kita Aktifkan Jika Teman Guru Ingin Merekam Suara Kemudian Yang Paling Kanan Record Pointer Ini Teman Guru Aktifkan Jika Ingin Merekam Pergerakan Kursor Atau Pointer Kita Seperti Ini Oke Dengan Cara Kedua Teknik Kedua Ini Maka Note Yang Telah Kita Buat Oke Atau Script Yang Telah Kita Buat Itu Bisa Ditampilkan Dan Tidak Ikut Terekam Oke Jadi Kita Coba Rekam Jadi Kita Klik Tombol Merah Seperti Ini Oke Disini Ada Hitungan Mundur Untuk Perekaman Oke Ini Sudah Mulai Merekam Tes Tes 1 2 Tes Assalamualaikum Wb Selamat Datang Di materi Uji Coba Kemudian Slide Pertama Uji Coba 1 Oke 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 Kemudian Oh Ini Sorry Karena Slide Yang Muncul Slide Yang Telah Kita Rekam Sebelumnya Harusnya Kita Buat File Baru Ini Yang Video Tadi Tapi Tidak Apa Ini Sudah Ikut Terekam Jika Rekaman Kita Telah Selesai Maka Kembali Kita Arahkan Kursor Di Bagian Atas Maka Fiturnya Akan Otomatis Muncul Seperti Ini Kita Pilih Stop Yang Ini Oke Ini Sudah Selesai Rekamannya Ini Dia Jadi Ini Rekaman Kita Atau Supaya Jelas Saya Rubah Desainnya Menjadi Putih Polos Saja Oke Jadi Ini Rekaman Yang Telah Kita Buat Untuk Menyimpannya Untuk Menyimpannya Ke PC Atau Laptop Teman Guru Sekalian Kita Bisa Klik Kanan Pada Mouse Oke Klik Kanan Pada Mouse Jadi Usahakan Objek Ini Atau File Video Ini Terselek Seperti Ini Oke Kemudian Kita Klik Kanan Disini Kita Pilih Save Media S Simpan Media Sebagai Kita Simpan Di Video Jadi Silahkan Cari Tempatnya Sini Kita Kasih Nama Cara 2 Kita Save Seles Penyimpanan Untuk Teknik Kedua Ini Lebih Cepat Oke Setelah Itu Kita Bisa Check Ini Kita Close Dulu Di Video Nah Ini Cara 2 Kita Coba Play oke seperti itu teman guru sekalian jadi ini adalah cara kedua melakukan perekaman atau pembuatan video menggunakan powerpoint jadi merekam secara langsung kelebihannya apa ketika teman guru memiliki materi selain apa yang dituliskan di slide powerpoint itu bisa kita tampilkan karena fitur ini atau cara kedua ini akan merekam segalanya selama itu berada di dalam screen tampilan laptop atau PC teman guru sekalian sekiranya seperti itu Bu ya demikian tadi penjelasan dari Pak Rahmat ya beberapa yang sudah dipraktikan secara langsung ya ya baik Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan silakan di chat panelist ya jangan di apa namanya di QA Webex karena itu tidak akan terlihat oleh panelist nah yang ingin karena masih ada waktu yang ingin raise hand ya silahkan klik titik 3 di layar desktop Anda baru klik raise hand ya sebelum saya bacakan ini ada pertanyaan kembali saya ingatkan buat Bapak Ibu guru yang ingin bernonasi silahkan di room chat ada nomor rekening di sana yang ingin bernonasi ya dan langsung akan diterbitkan sertifikatnya dan untuk link materinya juga sudah di share di room chat ya silahkan di download secara gratis ini Pak ada yang bertanya itu ketanya apakah kita bisa masukkan gambar kita bisa masukkan gambar kita ketika sedang rekaman suara dari Ibu Nur Raisa Lubis apakah ketanya kita bisa memasukkan gambar kita ketika sedang rekaman suara rekam suara yang kedua pertanyaan yang kedua dari Pak Salele DB Haryah katanya Pak kenapa selalu setiap mau convert ke video laptop selalu hang itu Pak dua pertanyaan dulu yang kita bahas oke untuk pertanyaan pertama pada saat proses perekaman apakah kita bisa memasukkan objek ini tergantung bu maksudnya objeknya ini kita mau masukkan ke slide atau bagaimana kalaupun objek tersebut akan kita tambahkan ke slide yang sedang kita tampilkan maka kita pakai cara yang kedua oke kita pakai cara yang kedua kenapa karena kalau cara yang pertama itu apa fasilitas untuk itu terbatasi seperti yang telah kita contohkan tadi note saja yang telah kita buat sebelumnya di slide itu tidak muncul tapi jika kita menggunakan cara yang kedua atau yang terakhir saya perlihatkan itu bisa bisa bu untuk pertanyaan kedua kenapa laptop selalu hang itu yang saya katakan tadi bahwa stamina laptop itu sangat berpengaruh terlebih jika laptop yang ibu gunakan itu sementara digunakan juga untuk streaming ini atau live ini pelatihaan webinar ini seperti itu harusnya tidak hang harusnya tidak hang karena aplikasi powerpoint ini merupakan aplikasi standar yang tidak berat-berat aman seperti itu saya kira itu iya artinya tergantung dari laptop masing-masing ya pak kalau masalahnya atau tidaknya ya mungkin tergantung dari laptop masing-masing atau mungkin banyaknya aplikasi atau jendela yang terbuka ya pak iya jadi pada dasarnya tidak bermasalah karena ini aplikasi bawaan artinya aplikasi standar yang wajib ada jadi stamina laptop pada saat proses pembuatan video apakah membuka aplikasi lain atau tidak sekiranya itu ya terus pertanyaan selanjutnya ya mungkin Ibu Nur Nur Raisa Lubis sudah paham ya bu artinya untuk memasukkan objek itu tergantung dari kita dan pak saleh ya tergantung dari laptopnya bagaimana dengan dan jendela yang banyaknya mungkin yang terbuka baru laptop yang standar ya mungkin dari situlah dia biasanya hang nah ini ada pertanyaan dari pak yudianto bagaimana cara menyisipkan presenter atau visual dalam slide tertentu maksudnya menyisipkan presenter oh menunjukkan gambar presenter atau visual di gambar mungkin maksudnya di sini pak oh iya jadi di dalam di dalam sebuah slide oh iya saya paham jadi seperti ini untuk fitur menampilkan gambar presenter atau video presenter biasanya itu dalam bentuk kotak ya apakah itu di pojok ya yang sering berada di pojok apakah itu di kanan kiri atas bawah itu untuk bawa akan aplikasi powerpoint baru tersedia pada versi yang terakhir atau yang 2019 jadi baru tersedia di versi 2019 sedangkan untuk versi yang dibawanya mau tidak mau itu harus menggunakan aplikasi tambahan dan yang paling mudah atau yang paling ringan tidak terlalu merepotkan itu menggunakan smartphone maksudnya file presentasi yang telah kita buat dalam powerpoint itu kita kirim melalui WA ke gerup pribadi kita jadi di grup WA itu harusnya setiap teman guru memiliki grup yang mana isinya cuma kita sendiri untuk membuatnya kita masukkan pasangan terlebih dahulu karena untuk membuat grup di WA itu harus minimal dua orang jadi kita masukkan pasangan kita dulu untuk buat grup nanti setelah jadi kita keluarkan seperti itu nah itulah yang akan menjadi berangkas kita pribadi di WA jadi file yang telah kita buat di laptop file presentasi powerpoint kita kirim ke grup WA kita nantinya di smartphone itu kita gunakan screen recorder oke screen recorder itu ada banyak dan yang paling mudah dan apa ya bisa dikatakan unlimited penggunaannya itu nama aplikasinya X recorder nah disitu teman guru bisa tampilkan video untuk presenter jadi video kita bisa muncul dalam bentuk kotak atau lingkaran seperti itu bagaimana cara perekamannya file yang telah kita kirim di WA itu kita buka jadi kan biasanya smartphone ada aplikasi apa ini WPS atau pembuka file office lah seperti itu apakah itu word powerpoint atau excel jadi kita buka seperti biasa kemudian kita tampilkan slide seperti biasa jadi powerpointnya presentasi yang kita buat itu kita tampilkan seperti biasa tapi kita rekam menggunakan X recorder tadi perekam layar tadi perekam layar ini memiliki fitur yang bisa memunculkan video kita sendiri video selfie kita seperti itu jadi harus memakai aplikasi tambahan nantilah kalau ada waktu kita bisa bahas seperti itu namun untuk powerpoint sendiri fitur yang memiliki itu hanya ada pada versi yang terbaru atau yang 2019 seperti itu bu oh iya pak artinya powerpoint yang lengkap dengan editannya ini itu ada di versi 2019 ya ya ada tadi teman guru yang bertanya dari mana kita ambil powerpointnya ya powerpoint ini ikut di office 2019 ya pak di versi 2019 kalau di bawah daripada 2019 itu masih pakai aplikasi tambahan berarti yang semacam 2016 belum belum ya pak ya berarti yang 2019 dengan office 365 ya pak ya 365 artinya kalau mau lengkap ya otomatis di 365 betul ya baik mungkin masih saya kasih kesempatan untuk pertanyaan terakhir sebelum kita mengakhiri kegiatan kita malam hari ini ya baik bapak ibu yang ingin mendapatkan sertifikat ya silahkan berdonasi ber ya tergantung nilainya sesuai dengan keikhlasan tanda buku ini ada rekening nomor rekening sudah di kirim di room chat dan informasi selanjutnya silahkan japri salah satu panitia di lontara ya silahkan infokan di grup lontara 5 ya mungkin masih ada nah ini dari pak saleh ya mungkin pak karena masuk file suara video atau animasi gambar pada slide banyak apakah berpengaruh atau tidak nah maksudnya ini pak maksudnya kalau kita memasukkan file suara video atau animasi gambar pada slide terlalu banyak apakah itu berpengaruh atau tidak di windows 7 nah dia memakai windows 7 jadi begini jadi sekali lagi ini kembali ke stamina laptop jadi saya bahasakan stamina penggunaan powerpoint ini seperti saya katakan tadi merupakan aplikasi standar jadi tergantung stamina laptop pada saat proses pembuatan video atau mengeksplor video file menjadi video mau itu objeknya banyak animasinya banyak atau memasukkan musik itu tidak masalah jadi kembali lagi ke stamina laptop yang atau visi yang kita gunakan nah kalau mau kita jawab jujur mobil ketika muatannya banyak dengan muatannya sedikit tentu beda performanya tentu beda seperti itu saya kira seperti itu bu ya pak ya mungkin pak sale sorry ya kalau salah sebut namanya pak sale lebe haria mungkin sudah dipahami dengan penjelasan bapak ramad ya baik baik bapak ibu yang belum isi presensi silahkan isi di room chat panelis yang sudah dibagikan ya mudah-mudahan materi yang kita dapat malam ini sangat bermanfaat begitu pun buat teman-teman guru yang sudah turut bernonasi untuk saudara-saudara kita yang lagi kena musibah baik baik bapak rahmat untuk sebelum kita akhiri mungkin ada mungkin bisa pak untuk stage closingnya dulu silahkan pak oke makasih jadi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman di lontara yang telah mempercayakan saya membawakan materi disini saya sangat bangga kemudian untuk teman-teman partisipan saya mohon maaf ketika ada kekeliruan atau kekurangan dalam penyampaian saya lalu sebagai informasi untuk penggunaan aplikasi tambahan ketika kita ingin membuat presentasi dengan menampilkan video selfie kita dalam menjelaskan itu bisa teman-teman cek tutorialnya di channel saya yang telah saya perlihatkan tadi disana ada saya sudah buat tutorial untuk itu dan insyaallah untuk praktek langsungnya kalau saya masih dipercayakan insyaallah saya siap dan terakhir semoga apa yang kita lakukan malam ini baik itu proses pembelajaran maupun donasi yang kita keluarkan untuk saudara-saudara kita yang terkena bencana bernilai ibadah di sisi Tuhan yang maha esah saya kira itu semoga bermanfaat sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya baik bapak ibu demikian tadi materi kita pada malam hari ini ya dengan judul materi sejuta apa ya soalnya disini lagi hujan deras jadi tidak fokus ya mudah-mudahan materi malam ini sangat bermanfaat untuk kita semua ya yang mana dengan judul aplikasi sejuta umat dalam pembuatan video pembelajaran dan khususnya bagi sahabat-sahabat lontara yang sudah turut mendonasikan seikhlasnya ya mudah-mudahan itu sangat bermanfaat bagi saudara-saudara kita nantinya dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala ya mudah-mudahan materi malam ini sangat ya bermanfaat kita untuk semuanya dan dari segala kekurangan ya mohon maaf dan buat Bapak Ibu yang belum isi presensi silahkan silahkan isi link presensi di atas sebelum keluar ya saya mencapkan banyak terima kasih juga kepada Bapak Rahmat yang sudah berkesempatan mengisi kegiatan lontara di edisi malam ini mewakili lontara dan seluruhnya mengucapkan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati